Pemirsa beragam takjil seperti gorengan, cendol hingga kolang kaling merupakan makanan pembuka atau berbuka puasa yang banyak dicari oleh masyarakat di Indonesia. Namun waspadalah karena tim investigasi kami menemukan adanya kecurangan pada takjil yang paling populer saat bulan suci Ramadan, yakni kolang kaling dan cendol yang diberikan pewarna berbahaya dan juga tawas. Dan pemirsa berikut penelusurannya. Apa yang dilakukan oleh nanang terhadap kolang kaling miliknya dan bejau pada cendol tawasnya membuat konsumen harus lebih waspada. Karena makanan seperti ini bukan hal yang baru lagi di pasaran. Sudah sejak lama dan hingga sekarang jajanan berbahaya yang mengandung bahan kimia masih juga kita temukan. Ini artinya tidak bosan-bosannya kita harus mengingatkan akan bahaya jajanan yang Anda konsumsi. Untuk membuktikan masih banyaknya jajanan berbahaya yang beredar, tim investigasi membeli beberapa sampel makanan berbuka yang menggunakan kolang kaling dan dicurigai menggunakan bahan kimia berbahaya. Kami mencoba melakukan pengujian secara sederhana untuk membuktikannya. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode tes kit Rothamin B. Berdasarkan petunjuk manual penggunaannya, tes ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya. Apabila terbentuk warna cerah pada cairan tersebut, maka sampel yang diuji positif mengandung Rothamin B. Pekat warna yang terbentuk berbanding lurus dengan besarnya kadar pewarna tekstil yang dikandungnya. Semakin merah warna yang dihasilkan, maka kadar pewarna tekstil yang terkandung juga semakin besar. Dan hasilnya, dari 4 sampel kolang kaling yang dibeli dan dicual, 2 diantaranya berbentuk warna merah. Ini artinya, 50% dari makanan yang beredar di pasaran harus diwaspadai. Tanpa alat pengujian sederhana yang dimiliki pun, sebenarnya kita sudah bisa menguji makanan yang mengandung pewarna tekstil dengan cara yang mudah. Tips ini diberikan oleh Koki Reika, dari kafe di Bilangan Jakarta Selatan. Pada prinsipnya, pewarna tekstil yang dicampurkan pada makanan memang memiliki warna yang sangat mencolok. Sedangkan kolang kaling yang menggunakan pewarna alami memiliki warna yang samar. Namun, untuk lebih meyakinkan, kedua kolang kaling yang diberi pewarna ini, kami taruh di atas tisu. Dan hasilnya, kolang kaling yang menggunakan pewarna tekstil ternyata menyisakan warna merah pekat pada tisu tersebut. Sebaliknya, kolang kaling tanpa menggunakan pewarna tekstil tidak menyisakan warna pada tisu. Tips lainnya adalah, Untuk membedakan kolang kaling yang alami dengan yang ditambahkan pewarna dan pengawet, itu kita bisa sebenarnya dari baunya juga bisa kita cium. Kalau kolang kaling yang alami itu agak sedikit berbau, jadi ada baunya. Dan itu baunya khas. Jadi apabila Anda cium, kolang kalingnya tidak berbau atau misalnya berbau yang seperti pengawet. Begitupun dengan cendol, bisa kita lihat perbedaannya melalui warna. Cendol alami dan sehat berwarna hijau tua, efek dari penggunaan daun suci sebagai bahan pewarna. Selain itu, cendol alami juga bertekstur lebih lembut dan mudah rapuh, sehingga beraroma khas daun pandan. Sedangkan, cendol tawas berperwarna tekstil, terlihat berwarna hijau terang dan lebih cerah. Tekstur cendol tawas lebih terasa kenyal dan tidak mudah hancur. Terima kasih telah menonton!